Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPIB, saya Pendeta Gloria Teofani Salou, Pendeta Jemaat di Emanuel Tarakan, Post Pelkes Eklesia Juwata Permai. Dari Gedung Pelkat, yang sementara dalam proses penyelesaian pembangunan ini, saya menyapa Bapak Ibu Jemaat GPIB dalam siaran Morning Call GPIB Sabtu 9 Mei 2020. Sebelum kita mengerjakan segala aktivitas di hari ini, mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan sesuai bacaan Sabda Bina Umat dari Imamat Pasal 6 Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke-7. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih hari baru telah kau anugerahkan bagi kami, dan kami percaya seperti hari-hari kemarin penyertaan Tuhan ada untuk kami, di hari ini pun penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan. Tolong mampukan kami Tuhan untuk mengerjakan panggilan dan pengutusan kami di hari ini. Sebelum kami mengerjakan segala aktivitas kami dari rumah kami, kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Tolong mampukan kami untuk dapat mengerti firmanmu dan menjadi pelaku firmanmu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita perhatikan Alkitab kita, Imamat Pasal 6 Ayat 1 sampai dengan Ayatnya yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkan kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Sebagai korban penebus salahnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercelah dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Terpujilah Yesus Kristus Haleluya Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Mengapa sampai saat ini masih banyak orang yang dengan mudah melakukan hal-hal yang menghilangkan atau bahkan merampas kesejahteraan orang lain? Misalnya saja ada seorang YouTuber di Indonesia Jika Bapak Ibu mengikuti informasi di media sosial di beberapa pekan kemarin YouTuber ini rumahnya diserang oleh warga sekitar karena ternyata memberikan sampah sebagai makanan sahur bagi waria di pinggir jalan Begitu mudah bukan seseorang melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu Bahkan kalau Bapak Ibu melihat video yang di-share di media sosial YouTuber ini melaksanakan aksi tidak manusiawi yang merekam setiap proses memberi sampah kepada waria itu dengan sikap yang ringan Sama sekali tidak ada beban Bahkan disertai canda tawah Jemaat Tuhan apakah saat kita melakukan kesalahan itu tidak ada perasaan bersalah dalam batin kita Sehingga kita terus saja berupaya agar niat yang tidak baik itu tetap terlaksana Sekalipun kita menyadari bahwa kesalahan apapun yang dilakukan secara sadar tanpa adanya pertobatan akan membawa kita merasakan murka Allah Bersama-sama mari kita perhatikan teks bacaan kita pagi ini dalam imamat pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 7 Melalui Nabi Musa umat Israel telah diatur sedemikian cermat bahkan detail terkait banyak hal Soal cara hidup dan cara beribadah yang semuanya sebenarnya ingin menjelaskan bahwa Allah Mau hubungan manusia dengannya tetap terjalin dengan baik Tetap terjalin dalam keadaan yang penuh damai sejahtera dengan ketaatan dan kesetiaan umat kepada Allah Jemaat Tuhan hubungan yang baik itu Hubungan yang baik itu harus bebas dari kecemaran Mengapa? Karena kita mengakui bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus Tetapi seringkali sebagai umat kita kadang teledor Dengan sengaja atau tidak kita melakukan berbagai pelanggaran Yang sekali lagi saya sampaikan bahwa pelanggaran tersebut akan mendatangkan murka Allah Maka Allah membuat ketetapan seperti yang kita baca dalam teks pagi ini Allah berfirman bahwa apabila Apabila artinya jika nantinya umat melakukan kesalahan atau pelanggaran itu Maka haruslah Haruslah mereka melakukan beberapa hal Hal yang pertama jika terkait barang yang dipercayakan kemudian dirampas Maka barang-barang itu harus dipulangkan atau dikembalikan Yang kedua jika terkait sesuatu yang tidak diakui Maka mereka harus membayar ganti dengan menambah seperlima Dan menyerahkan kepada pemiliknya pada hari mereka mempersembahkan korban penebus salah Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi Bangsa Israel diajar oleh Allah Untuk berani bertanggung jawab Atas kesalahan yang telah mereka perbuat Bukan hanya dengan meminta maaf lalu berdamai Atau dengan memohon ampun lalu dosa diampuni Tetapi umat harus melakukan sesuatu sebagai bukti Pengganti atau penyesalan Dari apa yang telah dirampas Dari apa yang telah diingkari dari orang lain Bangsa Israel tetap harus membawa korban penebus salah Agar mendapat pendamaian dari Allah Antara dirinya dengan orang lain Korban penebus salah harus tetap diberikan bagi Allah Sesuai dengan kriteria yang Allah kehendaki Agar mereka mendapat pengampunan atau pendamaian Jemaat Tuhan korban penebus salah Tidak secara asal diberikan Melainkan harus dengan penyesalan yang sungguh Disertai dengan tindakan yang telah Allah firmankan Melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel Jemaat Tuhan saya mau bertanya kepada jemaat sekalian Damai itu indah tidak? Damai itu menyenangkan tidak? Jika kita mengakui bahwa Iya damai itu indah Damai itu sangat menyenangkan Saya mengajak Bapak Ibu untuk Melihat lagi siapa sumber damai itu Sumber damai itu tidak lain adalah Allah di dalam Yesus Kristus Maka mari berupaya untuk meneruskan damai dengan tidak merampas damai sejahtera orang lain Jika terlanjur kita lakukan mari mohon ampun dari Allah Bahkan tunjukkanlah bukti nyata penyesalan kepada orang yang telah kita renggut damai sejahteranya Di tengah pandemi COVID-19 ini banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi pribadi yang merampas bahkan menghilangkan sejahtera orang lain Penolakan terhadap mereka yang berstatus ODP, PDP, OTG di tengah lingkungan sosial Penolakan pemakaman jenasa korban COVID-19 Penimbunan masker, penimbunan hand sanitizer Penyalahgunaan bantuan sosial, sembako bagi masyarakat yang tidak mampu dan yang lain-lainnya Hari ini kita beraktifitas kembali Itu semua atas perkenanan Allah Maka mari jadi penerus damai Jangan berani menghilangkan atau merampas hak, barang, sukacita dan damai sejahtera orang lain melalui sikap perilaku kita Bahkan melalui ketikan jempol kita di media sosial Hiduplah dalam damai dengan siapapun Karena itulah yang dapat menopang kita di situasi yang sulit saat ini Hiduplah dalam perdamaian Karena Allah kita adalah sumber damai itu sendiri Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan perjalanan iman seluruh jemaat GPIB Di hari ini bahkan hari-hari ke depan Saya mengajak Bapak Ibu sekalian mari kita bersatu hati Kita naikkan doa syukur kita kepada Allah Mari berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih Kami mengucap syukur Karena kasih setia Tuhan Terus Tuhan nyatakan untuk kami semua Bahkan dalam kondisi yang sulit di saat ini Kami tetap boleh melihat karya Tuhan Terima kasih karena sudah hadir jadi Allah yang Membawa damai sejahtera dalam dunia ini Membawa damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami semua Kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi Pembawa damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini Mampukan kami untuk mengerjakan segala sesuatunya dari rumah Supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang menghadirkan damai sejahtera di tengah situasi yang sulit saat ini Damai sejahtera-Mu Tuhan kami percaya itu Tuhan anugerahkan dalam diri dan kehidupan semua Kami yang percaya kepada Tuhan Termasuk mereka yang saat ini sementara ada di dalam kamar isolasi Damai dari Tuhan memampukan seluruh pasien COVID-19 Untuk tetap bersemangat bersuka cita melanjutkan kehidupan mereka Di hari-hari yang Tuhan anugerahkan untuk mereka Damai sejahtera Tuhan memampukan seluruh keluarga dari pasien COVID-19 Untuk tetap melakukan aktivitas dari rumah mereka Dengan juga menyadari bahwa Ketika pergumulan ini Tuhan izinkan dalam kehidupan kami Kami tahu ada Tuhan yang senantiasa akan memberi kekuatan bagi kami Maka biarlah setiap hati senantiasa mengarah kepada Tuhan Meminta pertolongan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan Supaya di waktu-waktu yang sulit ini Kami semua terus Tuhan pakai untuk menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan Pagi hari ini kami tetap berdoa bagi para tenaga medis kami Baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh bangsa dalam dunia ini Kami bersyukur Damai sejahtera Tuhan terus anugerahkan bagi semua tenaga medis Secara khusus bagi seluruh warga jemaat GPIB Yang Tuhan percayakan hadir sebagai garda terdepan dalam dunia ini Secara khusus di Indonesia Tuhan terima kasih telah memampukan mereka untuk mengerjakan banyak hal Terima kasih untuk setiap kekuatan dan sukacita yang Tuhan terus anugerahkan untuk mereka Terima kasih Karena Tuhan menguatkan mereka bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberi mereka kekuatan Dimampukan untuk mengerjakan tanggung jawab Begitu juga dengan kami Segenap masyarakat kiranya boleh mengerjakan tanggung jawab kami dengan lebih sungguh lagi Supaya kami dengan apa yang kami lakukan dari rumah Menolong semua tenaga medis kami Untuk dapat memberi yang terbaik bagi pelayanan kepada seluruh masyarakat Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Kiranya kami terus hidup dalam damai sejahtera Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Kiranya mereka dipenuhi hikmat dari Allah Bekerja, mendatangkan sejahtera Terutama dalam kondisi yang sulit saat ini Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sementara dirumahkan Tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya Amba berdoa kiranya Berkat Tuhan terus melimpa dalam kehidupan kami semua Kami dimampukan untuk melanjutkan kehidupan kami Karena percaya bahwa Tuhan Sumber berkat akan memenuhi apa yang kami perlukan dalam rumah tangga kami Tuhan memberkati kami semua Hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Biarlah kiranya kami kerjakan aktivitas itu dengan damai sejahtera dari Tuhan Kami berdoa bagi setiap orang yang mungkin kami sudah lukai hatinya Kiranya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Ini doa syukur yang kami naikkan kepada Tuhan Allah yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu terima kasih banyak Telah mengikuti siaran Morning Call GPIB Selamat mengerjakan aktivitas di akhir pekan ini Dan selamat mempersiapkan diri untuk memasuki pekan yang baru di esok hari Tuhan memberkati kita sekalian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton GPIB bergerak Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19 Namun masih banyak juga yang membutuhkan Karena itu kami menghimbau warga jemaat Ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi Dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut Terima kasih Tuhan memberkati